Oke, shalom, selamat malam semuanya Buat para pemirsa yang mengikuti secara live Melalui Zoom maupun baik yang mengikuti secara rekordat Shalom, selamat malam Berjumpa kembali di dalam acara JIC 4.0 Grow in Christ Sebuah program yang disiapkan, yang diwadahi oleh gereja IHK Supaya kita semua sama-sama belajar untuk bertumbuh Di dalam iman dan pengharapan kasih Buat teman-teman saudara-saudara yang mau mengikuti Bisa mengikuti setiap hari Selasa secara live Kalau secara rekordat, kita akan direkord dan diputah Di Youtube gereja IHK setiap hari Sabtu Berisikan pengajaran-pengajaran secara praktis Dan kita bisa berdiskusi, sharing Bersama dengan para hamba-hambanya disini Dan juga buat teman-teman yang mau meminta doa Dukungan doa juga bisa setelah acara selesai tentunya Baik, tanpa berlama-lama kita akan memulai acara JIC kita Malam hari ini Namun sebelumnya, mari kita sama-sama mengawali dengan doa Mari kita tundukkan kepala Mari kita berdoa Bapak kami yang baik, terima kasih Tuhan Yesus Malam hari ini kami masih diberikan kesehatan Dan kami juga diberikan kesempatan Untuk kami sama-sama belajar Memuliakan nama Tuhan Dan belajar kebenaran firman Tuhan Mari Tuhan urapi setiap kami Urapi acara ini Supaya acara ini mempermuliakan nama Tuhan Dan bukan hanya itu Kami semua yang mengikuti acara ini Baik secara live maupun recorded Semua kami boleh memperoleh anugerah Tuhan Yakni kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan Kami boleh belajar lebih dekat lagi kepada Tuhan Dan kami boleh belajar tentang pribadi Tuhan Yesus sesungguhnya Terima kasih urapi setiap kami Urapi hamba-hambamu yang akan melayani Tuhan Baik WL maupun juga pengkotbah Dan juga host nanti Biarlah Tuhan mengurapi setiap kami yang melayani Tuhan Terima kasih kami ucap syukur Kami tabiskan dan kami buka acara GIC kami Malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sama-sama kita yang percaya katakan Amin Baik kita akan sama-sama dan akan saya mute Kita sama-sama akan mengikuti pujian Yang akan dipimpin oleh Gohendri Silahkan Gohendri Terima kasih Kau ada bersamaku Di setiap musim hidupku Tak pernah kau biarkanku sendiri Kukuatan Di jiwaku Tak bersamaku Tak pernah kau ragunkan Kasihmu Bersamamu Kulewati semua Perkenananku Yang Tegungkan hati Engkau yang memberi pertolongan Tegungkan hati Tegungkan hati Bersamaku Di setiap musim hidupku Tak pernah kau biarkanku Ku sendiri Kukuatan Jiwaku Adalah bersamamu Tak pernah ku ragukan Kasihmu Bersamamu Bapak Kulewati Semua Perkenananku Yang Tegungkan Tegungkan hatiku Tegungkan hatiku Engkau yang bertindak Engkau yang bertindak Memberi pertolongan Tegungkan hatiku Anugerahmu Besar Melimpa Bagiku Bagiku Bersamamu Anugerahmu Bersamamu Besar Bapak Kulewati Semua Perkenananku Yang Tegungkan Hakiku Hakiku Tegungkan Engkau Engkau yang bertindak Memberi pertolongan Anugerahmu Besar Melimpa Bagiku Anugerahmu Anubrahmu besar melimpa batiku. Anubrahmu besar melimpa batiku. Anubrahmu besar melimpa batiku. Ya, shalom semuanya. Jelas kok? Jelas, jelas. Oke, terima kasih. Jelas, mantap. Puji Tuhan. Mari kita sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Bapak yang baik, sungguh kami bersyukur untuk malam hari ini di mana Tuhan sudah kumpulkan kami semuanya untuk kami belajar, untuk kami mau taat, untuk kami mau setia. Karena kami percaya di dalam ketaatan, di dalam kesetiaan, kami akan melihat kuasa Tuhan, kami akan melihat ada satu hal yang berbeda di dalam setiap kehidupan kami. Yaitu roh kudus. Roh yang kudus semakin hari semakin berapi-api di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh melihat kuasa Tuhan dinyatakan di dalam setiap langkah kaki kami. Kehidupan kami semakin hari berkenan di hadapan Tuhan, sehingga pada malam hari ini menjadi malam. Satu lawatan Tuhan yang luar biasa, yang mencelikan mata rohani kami, yang memberikan kami kekuatan dan kepastian bahwa di dalam Yesus kami akan melihat mujizat Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom hambanya semua pada malam hari ini. Terima kasih untuk kesempatannya saya kembali bisa men-sharingkan firman Tuhan. Saya akan berbicara roh kudus. Mungkin minggu lalu sudah dijelaskan secara detail oleh hambanya Pastor Fendi yang begitu cukup jelas. Sehingga pada malam hari ini saya hanya bisa menambahkan. Karena kita adalah orang-orang yang istimewa, yang diberikan Tuhan, satu penolong, yaitu roh kudus. Tetapi ketika kita menerima roh kudus, berarti kehidupan kita sesungguhnya harus diubahkan terlebih dahulu. Kita masuk di dalam prosesnya Tuhan, yaitu di dalam baptisan yang kudus. Ketika kita dibaptis, kita meninggalkan kehidupan yang lama. Kita masuk di dalam kehidupan yang baru dan dicurahkan satu kuasa, yaitu kuasa ala roh kudus. Kita diberikan hak istimewa, karena kita menempatkan iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Dan kita mau dibaptiskan dan diterima sebagai satu anak-anak Tuhan, yaitu anak-anak ala. Pada malam hari ini kita boleh belajar bersama roh kudus. Karunia roh kudus adalah hak istimewa yang diberikan kepada orang-orang yang telah menempatkan iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Dibaptiskan dan ditetapkan sebagai anggota gereja. Untuk menerima bimbingan serta berkelanjutan dari roh kudus. Dalam teologi Kristen, karunia-karunia roh kudus dipahami sebagai hal-hal yang dimiliki oleh orang-orang Kristen yang pertama kali didapatkan oleh para rasul. Jadi roh kudus ini kita bisa melihat ketika kita membuka Alkitab, kita melihat pencuran roh kudus itu adanya di kitab kisah para rasul. Dan kita percaya rasul-rasul itulah yang memberikan kepada kita satu kepastian. Karena karunia-karunia roh kudus ini lahir dalam bentuk bahasa roh. Karunia roh kudus diberikan kepada setiap orang percaya untuk kepentingan bersama. Digunakan untuk kesejahteraan dan kesatuan persekutuan bukan keuntungan untuk diri sendiri. Ketika kita telah menerima roh kudus, berarti kita menerima menjadi titik awal dari terbentuknya gereja perdana. Ketika kita mengerti roh kudus, kita tahu bahwa roh kudus itu diberikan dari Tuhan Yesus Kristus melalui hambanya di dalam kisah para rasul. Di dalam kisah para rasul 2 ayat 1 sampai dengan 13. Mungkin firman Tuhan ini kita bisa baca pribadi lepas pribadi di rumah masing-masing. Sembilan karunia roh kudus. 1 Korintus 12 ayat 1 sampai dengan 11. Karunia berkata-kata dengan hikmat. Kemampuan istimewa untuk mengetahui pikiran roh kudus sehingga memiliki wawasan dan mengetahui cara pemecahan terbaik sehubungan dengan sebuah situasi atau masalah. Saya percaya ketika kita diberikan karunia roh kudus, pasti kita dapat melihat apa yang akan terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Kita akan melihat bahwa hidup kita dipimpin roh kudus, kita dapat mengerti apa yang terbaik untuk kita lakukan, apa yang tidak baik untuk tidak dilakukan. Karena kita percaya karunia itu diberikan untuk setiap pribadi. Karena ketika kita hidup baru, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus diberikannya roh kudus. Bagaimana cara mengaktifkan roh kudus itu? Dengan caranya kita membaca firman Tuhan. Kita tekun membaca kebenaran firman Tuhan, melakukannya dengan setia, kita akan melihat kita dipimpin oleh roh kudus. Sehingga setiap perjalanan kita menjadi perjalanan yang memang dituntun oleh roh kudus. Kita akan bisa melihat di dalam segala situasi atau masalah, pasti roh kudus ada bersama dengan kita. Yang kedua, karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kemampuan istimewa untuk menyerap pengetahuan Allah, sehingga mengetahui dan mengungkapkan hal-hal yang terselubung. Saya percaya setiap kita diberikan roh kudus, pasti ada satu talenta yang memang harus kita hidupkan. Yaitu talenta yang roh kudus kasih setiap pribadi pasti berbeda. Bagaimana caranya kita menerima karunia roh kudus di dalam perbedaan itu? Kita akan bisa melihatnya, kita akan bisa memintanya. Meminta kepada Tuhan dengan hikmat. Sehingga kita boleh mengetahui apa yang Tuhan berikan di dalam setiap pribadi kita. Karunia berkata-kataka atau dengan karunia pengetahuan. Karena setiap pribadi kita pasti berbeda karunianya. Karena Tuhan mau apa yang menjadi perbedaan itu disatukan. Karena satu hal yang berbeda ketika disatukan itu menjadi satu kuasa yang penuh dasyat. Seperti contohnya kita ambil, ketika satu batang sapu lidi kita patahkan itu mudah. Tetapi ketika batangan sapu lidi itu dipersatukan dengan banyak, maka sulit untuk dipatahkan. Jadi kemampuan istimewa itu menyerah pengetahuan Allah sehingga dapat mengetahui dan mengungkapkan hal-hal yang terselubung. Yang terselubung yaitu satu dengan yang lainnya bisa saling menopang, bisa saling mendoakan. Satu dengan yang lainnya bisa saling sharing bagaimana roh kudus memberikan hikmatnya. Satu dengan yang lainnya sehingga satu kenyataan menjadi satu mujizat di dalam setiap kehidupan kita. Yang ketiga karunia iman supranatural. Kemampuan istimewa untuk mengerti kehendak Tuhan pada suatu saat dengan kepercayaan luar biasa. Memperkatakannya sehingga menjadi kenyataan. Setiap orang yang percaya pasti diberikan kuasa. Ketika kita memperkatakan firman Tuhan, ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan, dan terlebih seringnya kita memperkatakan kata-kata yang baik sesuai apa yang kita baca di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu menjadi satu pedang roh. Pedang roh itu bisa menembus keluar dan menembus kepada kita sendiri. Jadi firman Tuhan itu sangat berkuasa atas kehidupan kita. Kita mengerti bahwa pedang roh ini setiap kita pasti punya. Dan semuanya bisa diaktifkan dengan cara kita meminta hikmat kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga pedang roh itu menjadi nyata di dalam setiap kehidupan kita. Dan di dalam perjalanan kita menjadi satu yang kita mengerti dengan kepercayaan yang luar biasa. Sehingga menjadi kenyataan. Yang keempat, karunia untuk menyembuhkan. Karunia untuk menyembuhkan biasanya Tuhan memberikannya kepada orang yang memang ingin. Meminta satu hal yang besar yang memang Tuhan lakukan. Biasanya orang-orang tertentu itu yang diberikan karunia roh kudus untuk menyembuhkan. Pasti dari antara kita, jemaat, gereja IHK, pasti ada yang Tuhan pakai untuk karunia menyembuhkan. Karunia ini semacam dokter. Tetapi ketika kita berkata dengan kuasa, seperti Yakubus 5, ketika doa orang benar, sangat besar kuasanya. Doa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita percaya. Kita dapat menyembuhkan segala hal yang tidak baik. Ketika kita berdoa untuk orang, kita percaya. Bukan kita sendiri yang berdoa, tetapi roh yang ada di dalam kita, roh kudus itu yang berdoa untuk menyembuhkan orang. Saya percaya setiap kita pasti punya talent yang memang Tuhan taruh di dalam setiap kehidupan kita, pasti berbeda, tetapi semuanya untuk satu kesatuan. Yang kelima, karunia untuk mengadakan mujizat. Kemampuan istimewa untuk bertindak sebagai pengantar bagi Allah untuk melakukan perbuatan-perbuatan suprat natural secara nyata. Mungkin kita sering melihat bagaimana demonstrasi kuasa Allah dinyatakan di gereja, di mana orang yang sakit telah disembuhkan, orang yang terbeban berat Tuhan lepaskan, orang yang terikat di dalam kuasa Tuhan dilepaskan. Jadi banyak hal yang mungkin yang kita tidak bisa pikirkan secara pikiran kita, tetapi dinyatakan di dalam kuasa supranatural. Mungkin kita sering mendengar Pak Gembala sering mendoakan orang kerasukan, ternyata orang kerasukan itu dilepaskan oleh kuasa Allah roh kudus. Mujizat itu nyata dan mujizat itu gratis ketika kita mau taat, ketika kita mau setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang keenam, karunia untuk bernubuat. Kemampuan keistimewaan untuk menerima dan menyampaikan pesan Tuhan dalam ucapan yang diurapi Tuhan dalam bahasa yang dapat dimengerti orang lain. Saya percayalah, di gereja IHK ada banyak orang yang memang bisa mengerti apa yang Tuhan taruh di dalam kehidupannya, apa yang memang Tuhan taruh di dalam hatinya. Sehingga ketika firman Tuhan itu jatuh, pasti firman Tuhan itu akan menemplak setiap pribadi. Karena kita percaya ketika orang itu diurapi, kuasanya turut bekerja untuk memerdekakan setiap orang yang membuka hatinya. Pada malam hari ini kita lihat karunia untuk menembuat, tidak semua orang diberikan, tetapi hanya kepada orang-orang yang mau membuka hatinya, mau menerima Tuhan lebih dan lebih lagi. Bahasa Tuhan dinyatakan dan bukan kita yang mau. Yang ketujuh, karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Mungkin nanti ini sebagai question saya akan menanyakan kembali kepada hostnya. Mungkin kita lompat ke lapan, yaitu karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Kemampuan berbicara kepada Allah dan menerima serta menyampaikan pesan langsung dari Allah untuk jemaatnya melalui pernyataan ilahi yang diurapi. Bahwa dalam bahasa yang tidak pernah kita pelajari sebelumnya. Mungkin kita sering mendengar di gereja, kita ada sekitar kita atau sekeliling kita yang berbahasa roh. Berbahasa roh ini memang tidak mudah untuk kita pelajari, tetapi sangat mudah ketika kita mau menerima roh kudus, kita mau membuka hati, biarlah roh kudus sendiri yang bekerja di dalam pribadi kita, dan kita hanya percaya dan pasti roh kudus akan tinggal diam di dalam setiap kehidupan kita, dan kita pasti diurapi dengan bahasa yang baru, yang belum pernah kita ngerti dan memang belum pernah kita pelajari, yaitu bahasa roh kudus, yaitu bahasa dari surga yang saya tahu, bahasa yang memang diberikan karena kita adalah anak-anak istimewa, anak-anak kerajaan Tuhan. Yang ke sembilan, karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Karunia ini untuk menafsirkan bahasa roh, biasanya saya sering menjumpai ibu-ibu pendoa. Biasanya setiap pendoa punya karakter sendiri, punya tata cara dia berdoa, punya kuasanya seperti apa, sering saya pelajari, tetapi ketika kita pelajari, hal itu tidak menjadi satu yang membuat kita maju, tetapi ketika kita mulai mengetahui dan mulai mengenal siapa Tuhan, lebih dalam lagi kita mau hidup di dalam Tuhan, kita akan bisa belajar, dan kita akan bisa melihat apa yang diinginkan seorang pendoa untuk gereja kita IHK, apa yang Tuhan taruh di dalam doanya, itulah yang menjadi satu kebangkitan untuk gereja IHK. Karena saya percaya, kuasa yang Tuhan taruh di dalam anak-anak Tuhan pasti berbeda, tetapi semuanya untuk mempersatukan dan untuk membangun setiap kehidupan pribadi kita. Karena prinsip dari roh kudus itu adalah menganugerahi kehidupan. Karena roh membebaskan manusia dari perhambaan dosa, hukum, dan kematian melalui anugerah yang diberikan roh kudus, setiap orang percaya menerima status sebagai anak-anak Allah. Sehingga orang-orang percaya dapat memanggil Allah dengan sebutan Bapak. Karena kasih Allah telah dicurahkan kepada orang-orang percaya melalui roh kudus yang diberikan bagi kita orang-orang percaya. Mungkin firman Tuhan yang sederhana ini, karena sudah cukup jelas di dalam teks semuanya ini, mungkin kita bisa sampai kita lempar kembali kepada host yang telah membuat ilustrasi seperti ini. Silakan hambanya, Pastor Charlton. Ada pertanyaan tadi mengenai karunia untuk membedakan beberapa macam roh. Bapak-Ibu, jadi jelas ya, kita itu di dunia ini ada tiga macam roh yang perlu kita ingat ya. Roh manusia, roh Allah, dan roh jahat. Itu yang perlu kita tahu. Jadi ada roh manusia, yang pada akhirnya nanti kalau meninggal itu akan kembali ke surga, ataupun dilempar ke neraka. Ada juga roh Allah, dan juga ada roh jahat. Roh jahat ini sebenarnya bukan roh jahat, tapi sepertiga pasukan malaikat yang terkamirkan oleh dosa. Sehingga mereka jadi roh jahat. Kita akan diberikan kemampuan oleh roh kudus untuk bisa membedakan roh seperti apa yang sedang berhadapan dengan kita. Karena kita harus ingat, ada satu ayat yang mengatakan bahkan setan pun bisa menyamar sebagai malaikat terang. Jadi terkadang kita akan ditipu, karena memang iblis itu adalah si bapak panah penipu, maka kita seringkali akan diperhadapkan dengan situasi di mana kok ada orang ngomongnya baik, manis banget, dan lain sebagainya. Padahal rupanya dia itu sedang dikuasai oleh roh jahat. Roh kudus yang ada dalam diri kita itu akan memberitahu bahwa yang ngomong sama kamu itu bukan roh yang baik, tapi roh yang jahat. Ataupun seringkali kita akan berada dalam situasi yang sulit, di lokasi yang tidak menyenangkan, sangat horor dan menyeramkan, tapi tiba-tiba kok ada orang yang berpakaian tidak baik, situasinya juga kurang oke, tapi roh kudus yang bilang itu yang sedang berbicara padamu itu adalah roh yang baik, roh Allah. Jadi Bapak-Ibu memang ada juga kemampuan untuk membedakan bermacam-macam roh. Yang perlu diingat, bukan kemampuan membedakan bermacam-macam roh, tapi apakah roh yang ada itu? Roh manusia, roh Allah, dan juga roh jahat, ataupun roh iblis. Itu ya Bapak-Ibu ya. Saya tidak menambahkan, tidak mengurangi. Terima kasih Pastor Rudi yang sudah memberikan penjelasan lebih banyak dibandingkan dengan bahan yang ada segitu sendiri. Terima kasih Pastor Rudi untuk perlainannya. Sebelum kita masuk dalam sharing kita bersama, Bapak-Ibu, masing-masing dari kita akan menyampaikan berkat yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala dulu, kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kekebaikan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Hari demi hari kami mau terus hidup berdekatan dengan Tuhan. Intim dengan hadirat-Mu. Engkau menguasai hidup kami dan kami jadi bagian dalam hidupnya Tuhan. Dan biarkan dunia roh kudus itu selalu ada dan aktif dalam hidup kami menjadi bagian untuk kami bisa melayani Tuhan, melayani sesama, dan juga untuk bisa memberi kebaikan untuk gereja Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan, saya berdoa dan sangat mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak-Ibu, saya akan memandu kita semua untuk masuk dalam sharing kita bersama. Tentunya ada banyak hal yang menjadi pertanyaan. Terutama dalam hal kita membahas ataupun berbicara mengenai karunia roh kudus. Yang perlu diingat, untuk bisa memiliki karunia roh kudus, tentunya kita itu harus berpikir dengan jernih dan berpikir dengan benar tentang siapa Tuhan kita. Tuhan kita itu selalu memberikan roh kudus dalam hidup kita. Selalu memberikan karunia roh kudus itu bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, tapi juga harus dipikirkan ini untuk kepentingan kita bersama. Sehingga kalau kita berpikir seperti itu, maka sebenarnya kita ini tidak penting. Yang penting itu adalah rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih buat semua sudah melayani malam hari ini. Total Maksud Rudi. Saya akan mulai sharing-nya. Oh, ini banyak yang lama tidak hadir, tapi hari ini kembali hadir ya. Butri, shalom, Butri. Butri. Shalom, Pastor. Ya, Butri. Shalom, Pastor. Lama nggak ikut GIC, Butri? Ya, saya, Pastor. Sakit kepala. Oh, sakit kepala. Semoga kepalanya beneran yang sakit, bukan yang ininya, yang lainnya. Ya. Bagaimana, Butri? Ini tentunya kami terus doakan Ibu Butri selalu sehat, dan juga anak-anak, keluarga besar. Ini kita berhenti berbicara mengenai karunia roh kudus, Ibu Butri. Tentunya Butri sebagai seorang pendoa ini akrab nih dengan karunia roh kudus. Bagaimana, Butri? Mungkin pengalamannya, atau mungkin kesaksiannya, atau mungkin malah mau bertanya emang gue, Butri? Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat malam buat teman-teman. Shalom semua. Halo. Ketemu lagi, sudah dua minggu enggak ikut KIC. Ini sebenarnya juga lagi enak body nih, Pastor. Badan kayak rasa demam. Tapi saya tetap ikut daripada kelamaan di rumah. Membeku. Sebenarnya gini sih, saya mau ada kesaksian juga. Kan waktu itu saya pernah diajak teman yang ikut pelayanan di gereja IHK Kota. Mau ada acara di kunjungan di tempat rumah tahanan gitu kan. Nah itu saya ditanya sama salah seorang diakernya di situ. Ditanya, dipanggil kan. Ibu, namanya siapa? Kan ada yang ngenalin saya kan. Kalau Pak, siapa? Lupa saya nama aja. Itu, udah tahu nama saya kan, Ibu Tri. Pak David Ari. Ya, Pak David Ari. Itu ditanya, Ibu Tri mau ke rumah tahanan berkunjung itu ada ilusi gambaran apa sebelum berangkat? Ditanya gitu. Bukan Pak David yang nanya, tapi salah seorang diakernya gitu kan. Terus aku bilang, tadinya aku bilang enggak ada, enggak ada gambaran apa-apa. Terus benar, coba diinget-inget katanya gitu. Kalau saya melihat dari Ibu Tri itu kalau kayak ada sesuatu gitu. Pasti nanti putri di tempat tahanan, mau ada yang putri perbuat di sana katanya gitu kan. Terus aku baru kayak selintas itu kayak diingetin kan. Kayak ada gambar sosok laki-laki masih muda, terus saya tumpang tangan di kepalanya gitu. Terus aku ceritain sama dia. Nah iya itu katanya gitu kan. Tapi ternyata memang benar, sesampainya di sana sesudah ibadah, saya bertemu dengan salah seorang tahanan masih muda juga. Kasusnya dia mungkin kayak anak muda kan nakal gitu. Terus saya doain dia di ruangan khusus. Dan itu memang benar-benar terjadi begitu. Padahal kan kita enggak ngerancang ya. Cuma memang kayak ada sikelas gitu. Nah itu apakah itu termasuk karunia dari roh kudus atau bagaimana gitu. Itu saya enggak ngerti. Itu yang pertama. Yang kedua pernah masuk rumah juga. Saya diajak juga masuk rumah baru untuk doain rumah. Dan saya ditunjuk lagi. Saya minta putri juga ikut mendoakan kamar-kamar, ikut mendoakan rumah katanya. Padahal saya masih bingung, saya itu ada kemampuan apa gitu kan. Saya masih bingung dan saya mendoakan juga. Benar-benar kata-katanya itu keluar lurus sendiri aja gitu. Enggak saya yang bikin-bikin, enggak saya rangkai. Tapi ngalir aja gitu kan. Di dalam kamar itu pakai minyak urapan. Saya doain. Tapi saya tetap aja masih bingung. Kok saya selalu ada penglihatan di dalam diri saya itu memang saya ada apa. Apakah itu roh kudus. Jadi saya sendiri enggak ngerti. Apakah adanya roh kudus dalam kita itu dari penilaian orang atau memang kesatuan kita sendiri. Itu pertanyaan saya sih, Pastor. Apa itu memang dari, apa namanya, cuman bayang-bayang kita sendiri gitu loh. Kan ada orang yang suka ngerti, tapi terus dibilang, ah itu memang ada-ada. Kan suka kayak gitu kan, Pastor. Jadi saya cuma mau bertanya kayak gitu aja. Apakah roh kudus di dalam diri kita itu dinilai dari orang lain apa kita sendiri yang ngerasain. Kadang saya juga kalau ngelihat anak kecil di gendong sakit, itu ada bisikan kencang banget. Doain dia, doain dia, doain dia. Terus begitu. Tapi saya enggak menjalankan bisikan itu gitu loh. Karena saya itu siapa gitu loh. Kayak enggak mampu. Kayak bukan apa-apa gitu. Ngapain saya mendoakan, saya ngomong aja belum bisa. Ibaratnya kan gitu, Pastor. Pernah juga teman sepelayanan ya. C.R.C. kan, Pastor juga kenal kan. Itu juga pernah jatuh ke kamar mandi. Kakinya sempat, urat-uratnya tuh sempat keselio, berantakan kan. Itu juga ada bisikan kuat. Padahal di rumah saya, C.R.C. juga di rumahnya, bilang, datang, doakan, datang, doain. Terus sore-sore saya tetap berangkat. Yang ini saya jalanin. Saya berangkat, saya doain. Pokoknya saya doain benar-benar tulus ya. Sampai C.R.C. juga ngeluarin air mata. Terus besoknya dia nge-WA saya. Butri, puji Tuhan, kita bisa ngerayain Natalan. Aku udah bisa jalan. Katanya gitu. Tadinya kan diseret, nggak bisa jalan. Sama sekali. Terus aku juga nggak bangga dengan diri saya sendiri, Pastor. Saya tetap benar-benar mengakumi Tuhan. Kayak nggak percaya. Gimana sih Tuhan kerjamu di dalam diri saya gitu loh. Saya sampai nggak percaya. Itu aja sih. Ya intinya yang saya tanya, apakah kita merasa di dalam diri kita itu ada roh kudus dengan tanda apa? Ataukah dari nilai orang gitu, Pastor. Itu aja sih. Satu hal yang harus saya landasi pembicaraan kita, Butri, itu adalah roh kudus itu nyata, Butri. Jadi roh kudus itu, Bapak Ibu semua, itu adalah pribadi yang nyata. Dia betul-betul ada. Jadi dia tidak, bukan hisapan jempol, urban legend, ataupun cerita rakyat. Ini benar-benar kisah yang ada dalam kehidupan umat manusia. Di dalam hidupnya Butri sebagai seorang hamba Tuhan, walaupun Butri menganggap hidupnya sangat sederhana, ada roh kudus yang besar, Butri. Jadi sesederhana apapun orangnya, termasuk seperti yang Ibu Tri bilang, bahwa Ibu Tri itu merasa dirinya bukan siapa-siapa, tapi tetap ada roh kudus yang luar biasa. Nah, roh kudus yang ada dalam diri Butri itu punya kuasa yang sangat besar. Persoalannya adalah apakah manusia itu peka atau tidak? Jadi peka itu bahasa Indonesia yang cocok. Kita sensitif enggak dengan kuasa itu? Mungkin dalam, saya enggak tahu cerita pastinya, tahu bagaimana di benak dari Pak David, Ari, maupun orang-orang yang berbicara mengenai tentang Butri dapatkan penglihatan atau tidak, dan lain sebagainya. Tapi memang kalau orang itu sensitif dengan hadirat Tuhan, maka dia bisa merasakan bahwa ada kuasa ataupun karunia roh kudus yang besar dalam hidupnya Butri. walaupun di saat yang bersamaan Ibu Tri sedang tidak peka, tidak merasakan adanya itu. Ya kayak waktu Peter Parker, ini saya ambil analoginya superhero. Waktu Peter Parker digigit oleh laba-laba itu, dia enggak sadar kalau dia itu punya kekuatan superhero itu. Lalu dia pakai kacamata kok malah burem, dia lepas kok malah jelas. Dia pakai malah burem, lepas malah jelas. Terus badannya yang kurus krempeng, kok malah ditonjok orang malah kuat. Dia baru mulai pelan-pelan merasakan adanya kehadiran kekuatan besar dalam tubuhnya itu. Lalu dia mulai bisa manjat tembok, mengeluarkan jaring. Dalam hidup kita juga sama Butri. Mungkin Butri sekarang enggak sadar kalau ada kekuatan besar yang hinggap. Bukan hinggap sebenarnya. Kalau dalam bahasa Inggris itu manifest. Manifest itu sedang ada bersarang dalam hidupnya Butri. Perlu diasah saja Butri, kepekaan itu. Supaya bukan orang lain yang merasakan itu duluan, tapi bisa Butri duluan. Tapi saya hampir bisa saya pastikan bahwa dalam hidup Butri, pasti ada minimal satu karunia roh kudus. Satu itu pasti ada. Tidak ada satupun orang percaya yang hidup tanpa karunia roh kudus itu enggak ada. Enggak mungkin ada. Pasti ada, minimal satu. Nah, persoalannya adalah karunianya itu dipakai atau enggak? Nah, kalau mau dipakai, perlu kita sadarkan diri kita bahwa kita punya itu. Saya kemana-mana bawa sendok, Butri. Saya kasih lihat ya. Ini tas saya ya, Bapak-Ibu. Tas kerja saya. Saya kemana-mana bawa sendok. Ini sendok saya. Dari Tupperware ada... Apa namanya? Ini... Saya enggak lagi jualan Tupperware loh ya, Bapak-Ibu. Jadi dalamnya itu ada sendoknya, ada garpunya. Tapi tiap kali saya makan di luar, walaupun saya tahu, ini saya beli karena COVID. Walaupun saya tahu sedang ada COVID di luar, tapi seringkali saya makan enggak pakai sendok saya sendiri. Saya makan mie ayam pinggir jalan, saya pakai sendoknya dia. Setelah makan, baru saya menyesal. Kok saya enggak pakai sendok yang sudah saya beli? Begitu juga dengan hidup kita, Bapak-Ibu. Seringkali kita tidak sadar kalau kita punya kuasa yang besar. Harus dibiasakan, digenggam, dipegang, ditaruh di tempat yang terlihat. Begitu juga dengan kita ya, Butri. Jadi mengakhiri menjawab pertanyaan Ibu Tri, mungkin Ibu... Pasti ada, Butri. Roh kudus yang besar itu sedang bekerja. Cuma mungkin Ibu Tri yang sedang tidak peka. Nah, untuk membuat itu jadi lebih kuat, pengaruhnya dalam hidupmu, ambil waktu untuk berdoa, sama seperti Gideon, minta tanda dari Tuhan, nanti Tuhan pasti akan tunjukkan tanda. Gitu ya, Bu. Sudah bisa menjawab pertanyaan Ibu belum? Iya. Sudah bisa sih. Berarti karena roh kudus itu bisa kita rasakan sendiri, jadi juga bisa dilihat dari orang, Master, ya? Iya. Makanya setiap orang itu, Butri, setiap orang itu perlu namanya mentor, atau Bapak Rohani, atau Ibu Rohani. Perlu. Yang tentunya kedewasaannya di atas kita. Supaya apa? Supaya mereka bisa mendoakan, dan juga bisa mulai mengakses, mengakses itu mulai memperhatikan adakah dunia dalam hidup kita. Dalam hidup setiap orang yang percaya, itu harus ada namanya Bapak Rohani ataupun mentor. Mungkin Butri perlu menemukan mentor Ibu sendiri, mungkin dalam kapasitas kita melayani di IHK, mentor kita ya Bapak Gembala kita. Ibu datangi Bapak Gembala, minta didoakan, lalu bersama-sama dengan Pak Gembala minta tanda dari Tuhan. Nanti ke depannya, Ibu akan lebih tajam. Sekarang itu Ibu kayak berusaha babat hutan pakai gunting kuku, Bu. Jadi nggak tepat guna, Bu. Tapi kalau Ibu gunakan itu sebagai alat untuk kecantikan pedikur, menikur, cocok ya. Ataupun Ibu sekarang lagi bunuh nyamuk pakai granat. Ngerti nggak, Bu? Berantakan kemana-mana nggak tepat guna. Jadi harus hati-hati ya. Nah, kuasanya itu besar, Bu. Tapi kalau kuasanya Tuhan itu tidak diarahkan atau menjadi tajam, makanya Amsal itu bilang, Amsal 14 dan 17, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ibu harus makin tajam dalam pelayanan supaya Ibu tahu model pelayanan seperti apa yang bisa Tuhan pakai dalam kerajaannya. Tentunya saya ini selain saya berbicara dengan semimbar, ada karunia lain yang saya punya. Tapi saya tahu, saya nggak akan bisa WL kayak Busanti ataupun Kohendri. Nggak bisa. Saya juga nggak bisa ngajar sekolah minggu seperti layaknya Pastor Fendi. Nggak bisa. Jadi itu ada karunia khusus, Bu. Jadi saya sudah berhasil menemukan karunia saya sendiri, sehingga saya tajam di bidang saya. Walaupun memang belum maksimal. Saya perlu dina, perlu ditajamkan lagi. Jadi Butri mungkin perlu datangi Pak Gembala, ambil waktu singkat, minta didoakan, sharing. Nanti akan berjumpa dengan ketajamanmu dalam karunia Allah Kudus. itu ya, Butri ya. Pak, saya tanya lagi ya. Sekali lagi. Boleh, boleh. Boleh, Bu. Kalau, kan waktu itu kan anak saya kan pernah biasa namanya anak remaja kan pasti ngalami kenakalan itu kan wajar ya. Itu saya pernah dipanggil ke sekolahan. Ada salah satu anak murid rapor ke sekolahan kalau dompetnya hilang. Katanya diambil anak saya. Terus saya doa. Saya doa kan Tuhan, tolong bantu saya temukan dompet itu kalau memang anak saya ngambil, ada di rumah ini, tolong di mana tempatnya. Kasih tanda, gue bilang gitu. Terus, ini investor kayak ada ya dari hati sih, bukan bisikan juga. Mungkin karena kepikirannya ke situ ya. Dibilangnya ada di bawah kasur, ada di bawah kasur gitu. Jadi kasur semua saya bongkarin kan. Eh benar, ketemu di bawah kasur. Itu yang pertama. Yang kedua, HP. HP saya, mau saya betulin. Lupa naruhnya. Saya berdoa lagi juga. Terus, ada lagi bunyi di laci. Cari laci. Semua laci saya gue bongkarin. Ketemu di laci. Itu roh kudus atau apa gitu loh, Feser? Saya mau nanya. Kalau main di dunia roh kudus, saya nggak bisa lihat itu roh kudus atau bukan. Cuman kalau Allahnya membawa kepada kebaikan, maka kita bisa cukup berani mengatakan itu roh Allah. Karunia yang ibu punya sepertinya karunia hikmat ataupun karunia pengetahuan. jadi ibu akan diberitahu sesuatu jawaban atas sebuah permasalahan. Itu sepertinya karunia-nya ibu. Nah, karunia itu harus dibawa makin tajam, Jadi, tentunya karena membawa kebaikan handphone-nya ketemu, dompet-nya ketemu, itu bisa dipastikan itu dari Tuhan, dari roh Allah. yang jadi fokusnya sekarang ibu, jangan tanyakan dulu itu dari mana ibu. Yang penting ibu kejar dulu kesensitifannya. Kalau ibu tidak berusaha peka dengan hadirat Tuhan dan juga kehadiran karunia itu dalam hidupmu, maka tiap kali ada jawaban doa ataupun roh kudus berbicara dalam hatimu, ibu nanya, ini dari Tuhan ibu yang harus bisa mulai membiasakan diri untuk mengenal itu dulu. Pernah saya lagi tidur, handphone saya bunyi, tanpa saya buka mata, saya angkat teleponnya, saya tahu itu Pak Paoseko yang handphone. Kenapa saya tahu? Karena suaranya itu sangat saya kenal. saya kan sudah kenal dengan Pak Paoseko lebih dari 20 tahun ya. Jadi saya sangat tahu suaranya. Jadi ibu juga mungkin dengan rekan-rekan bapak ibu yang lain juga kita perlu melatih kepekaan sehingga sekalipun kondisinya lagi kurang baik ataupun dalam kondisi apapun kita bisa tetap tahu bahwa ini dari roh kudus ataupun bukan dari roh kudus. itu ya, ibu ya. Ya, terima kasih penjelasannya sudah banyak. Ya, semoga saya sih sekarang yang jadi lonjakan kegembiraan besar di hati saya itu adalah saya pengen melihat ibu itu jadi tajam. Karena kalau tajam itu pasti ada sesuatu yang luar biasa yang akan dikerjakan oleh ibu. itu ada. Tapi saya nggak layak sih, Pastor. Kayaknya nggak mungkin gitu loh. Kayak nggak percaya aja. Kalau mau ngomong nggak layak di buka bumi ini 7,7 makhluk manusia itu nggak ada yang layak. Ibu mau ngomong siapa yang layak? Filip Mantova, Erasu Sabdono, Niko Nyutoro Harjo. Itu nggak ada yang layak, itu nggak ada bedanya dengan kita. Kita itu manusia yang ada di seluruh muka bumi ini itu di hadapan Tuhan sama bu. Makhluk yang nanti akan mati juga. Cuma bedanya gini, penghuni sorga atau penghuni nelaka gitu aja. Jadi kalau ibu nanya nggak layak ya memang nggak ada yang layak sih. Cuma saya mau pastikan saya mau pastikan bahwa ibu yakin bahwa ibu itu penghuni sorga. Itu aja. Amin. Kalau ibu yakin bahwa ibu penghuni sorga, maka ibu nggak akan melihat layak atau nggak. Tapi ibu mau taat sama perkataannya Raja Sorga aja. Jadi kena rajanya ngomong ya ibu nurut, walaupun ibu nggak pantas. gitu. Oke ibu terima kasih. Bapak ibu ini menalik sekali ya tentang ibu teri kita belajar tentang sensitif karena dalam salah satu terjemahan roh kudus itu diterjemahkan juga sebagai alarm. Alarm. Bapak ibu tiap pagi saya jam 6 pagi itu ada alarm clock di handphone saya itu nyala menyanyikan sebuah lagu yang kencangnya bukan main saya pasti bangun. Nah roh kudus itu juga seperti itu. Dia itu seperti alarm yang akan berdentang dengan kuat dalam hidup kita. Kalau kita saya pernah cuekin alarm saya selama seminggu akhirnya selama sebulan lewat dari masa seminggu itu alarm saya sudah tidak kedengeran lagi. Saya harus membiasakan diri saya untuk mendengar kembali suara itu. Harus hati-hati juga kondisi kita dengan roh kudus jangan sampai kita cuekin hingga pada akhirnya kita akan sangat susah mendengar suaranya kembali. Roh kudus itu alarm. Bu Iva Bu Iva Hadir Pak Terima kasih saya pikir lagi ngeblow Bu Iva kita hari ini sudah panjang lebar nih sama Pak Surudi sama Ibu Tri Ibu Iva mau menambahkan sesuatu atau mungkin memberi kesaksian anak-anak sehat ya Bu Puji Tuhan sehat Pak Puji Tuhan Monggo saya kasih waktu buat Bu Iva Nyimak aja dulu Pak lanjut oh lanjut dulu ya baik jaga kesehatan terus jaga hati-hati Tuhan ya Bu Tuhan berkati amin terima kasih ini ada namanya Ibu Luciana Hartono Pak Surveni ini siapa ya Bu Luciana Hartono saya mungkin minta maaf dulu Shalom Bu Luci saya yang orang baru Tante Luci Shalom Tante Luci coba kita bantu ya kita bantu nyalakan ya Tante Luci mau memberi kesaksian Shalom Shalom Tante Lucy Oke Tante Lucy mungkin lagi lagi menyimak ya nanti kalau sudah dibuka micnya monggo langsung ya Tante ini ada Pak Villa Shalom Pak Villa Shalom Selamat Selamat malam semuanya Shalom Pak kita belajar karunia roh kudus nih gimana Pak Villa gimana pastor ya kita berbicara mengenai karunia roh kudus dan juga tadi sudah dibahas dengan Ibu Tri tentang bagaimana kita peka atau tidak dengan hadirat Allah dengan kehadiran karunia itu sekarang bagaimana apakah ada pengalaman spesial antara Pak Villa keluarga dengan karunia roh kudus mungkin bisa diceritakan untuk nambah pengetahuan kita nih Pak ya terima kasih Pastor Jantun maaf saya telah gabung saya mendengar tadi tentang karunia roh kudus karunia roh kudus ya pengalaman tentang roh kudus ya bagaimana roh kudus itu penting dalam hidup kita ya pengalaman saya memang roh kudus itu sudah memenuhi kita semua dan perlu kepekaan yang mendalam tentang apa yang disampaikan oleh roh kudus kalau kita tidak peka dengan pimpinan roh kudus itu bisa hilang itu bisa pergi itu kira-kira jadi apa namanya kita harus belajar menuruti ya menuruti seperti Pastor Jantun bilang tadi setiap pagi itu ada alarm musik ya lagu yang berbunyi kira-kira seperti tapi kalau tidak dibiasakan walaupun sudah teriak mungkin di depan kuping tetap juga malas bangun memang jadi memang harus belajar tunduk dan mau melakukan sekalipun itu agak susah ya seperti contoh mungkin bangun pagi ya mau berdoa itu susahnya minta ampun kalau lagi mengantuk ngantuknya minta ampun tapi kalau sudah terbiasa karena ngerti ini dorongan dari roh kudus itu lama-lama akan terbiasa dan membuat kita ngerti ini suara roh kudus atau suara pernah Pastor Jantun bilang roh kuda ya seperti itu dan saya sih punya pengalaman seperti itu ya jadi mungkin satu saat saya mengalami saya cerita mengenai apa ya ibu saya meninggal ya beberapa tahun yang lalu dan kami pulang sebetulnya saya itu ada di perjalanan di dengan berkendara motor dan lagi mau jemput anak dan sebetulnya pagi itu saya dengan keluarga sudah video call memberikan semangat terus berdoa gitu kan dalam keadaan koma walaupun tidak bisa berbicara tapi dia melihat dan bisa angkat tangan seperti itu nah ketika di perjalanan itu ada bisikan yang saya dengar saya sampai berhenti di pinggir jalan saya bilang ah gak mungkin itu kan cuma sugesti aja kira-kira seperti itu tapi ternyata memang benar ya bahwa ya saya sudah panggil ibu kamu gitu kan ngomongnya seperti itu gak mungkin gak mungkin saya pikir itu karena saya terlalu berpikir keras untuk ibu saya tapi ternyata setelah saya dengar dan akhirnya ada telepon baru disitu saya ngerti benar itu suara roh kudus yang berbicara karena saya menyerahkan semua itu sama Tuhan dan ketika di perjalanan saya menjemput anak saya ya kecewa karena memang rencana mau pulang dulu berdoa supaya mama itu ketemu dulu baru panggil sangat sedih di perjalanan sambil naik motor kemudian ada lagi berbicara sudah bahwa saya mengasihi ibu kamu saya mampir lagi di pinggir jalan siapa yang bicara dan ternyata saat saya di perjalanan itu tiba-tiba saya berbahasa roh padahal lagi bawa motor gitu kan mengendarai motor saya tanpa sadar saya itu berbahasa roh dan disitu saya mendapat kekuatan karena lama tidak bertemu tiba-tiba cuma video call sebentar dan Tuhan panggil gitu kan rasa rindu itu luar biasa tapi ternyata roh kudus itu yang ada dalam saya itu itu yang meneguhkan saya menguatkan saya bahwa saya lebih mengasihi ibu gitu kan dan itu benar-benar saya rasakan itu roh kudus itu sangat membantu dan menolong kita di saat kita bukan cuma memberikan apa namanya pesan-pesan tapi ada satu kekuatan yang luar biasa yang muncul dari dalam hati kita itu sih pengalaman saya kekuatan roh kudus dalam kita ya memang roh kudus itu membantu kita untuk mengetahui hal-hal yang kita gak tahu ya Bapak-Ibu ya dalam hal ini waktu keluarga Jepak Vila sedang berduka rupanya Tuhan memberitahu saya malah menerima itu sebagai sebuah kabar sukacita Pak maksudnya harusnya Bapak bisa menemukan sukacita dalam pemerintahan itu karena roh Tuhan sendiri yang berbicara kan ya yang tadinya saya memang sedih Pak sedih saya benar-benar nangis karena memang rencana mau pulang sebetulnya tapi ternyata saat saya nangis sedih sambil bawa motor itu saya pikir saya pasti celaka karena sudah tidak terkontrol lagi tapi ternyata ketika roh kudus berbisik lagi sama saya berubah situasi sedih itu menjadi sukacita dan itu benar-benar saya rasakan ya jadi sekali lagi Bapak Ibu roh kudus dan juga kerajaan surga selalu datang membawa kebaikan ya jadi dalam berita kesedihan yang disampaikan pun kalau diterima dengan kedewasaan maka kita jadi punya sukacita yang baru karena jadi sadar kalau Tuhan itu supaya lebih sayang dengan Ibu sehingga dia beritakan sendiri kan gitu ya puji Tuhan Pak mungkin nanti dalam kekalahan kita bisa berjumpa lagi dengan Ibu dari Pak Filia ya amin amin puji Tuhan berarti dari hal ini bersama dengan Ibu kita harus terus menerus belajar untuk peka dengan hati Tuhan Bapak Ibu ya si Tuhan di tengah-tengah kita rupanya ada juga Pak David Ari Shalom Pak David Ari ini Shalom istimewa ini Shalom Pak David Ari Shalom mungkin ini Bapak dosen bisa bantu kita untuk ngerti lebih baik lagi ataupun mungkin Bapak mau cerita kesaksian Pak bagaimana pelayanan pihak kota dengan karunia roh kudus yang luar biasa oh honda pada jago-jago saya ngapain Pak Vila luar biasa Shalom Pastor David Ari enggak kalau pengalaman saya sih beberapa minggu ini cuma ini saja Pak Pastor Kalten dan Pak Gem dan semuanya Pak Vila juga beberapa kali menemui apa ya fenomena gitu ya ya percaya saja ketika ada seseorang ya ke Basarroh tadi sih nyambung Pak Vila tadi beberapa kali doain orang di baptis roh kudus gitu lah mereka dapat basarroh gitu dalam beberapa momen sebulan ini enggak tahu lah itu kemurahan Tuhan jadi mendoakan gemaat ataupun orang itu dapat baptisan roh kudus ya kemenuhan roh kudus puji Tuhan mungkin minggu depan kita akan bahas tentang itu ya Bapak Ibu ya karena sudah menyentuhkan roh kudus maka minggu depan akan berbicara mengenai baptisan roh kudus ya nanti kita akan banyak bahas di sana tapi intinya itu baptisan roh kudus berbicara mengenai kepenuhan roh kudus dalam hidup kita nah itu yang perlu kita kejar setiap hari yang perlu kita kejar itu bukan cuma rekening bank BCA BRI mandiri kita penuh dengan rekening penuh dengan uang tapi juga hidup kita penuh dengan hati dan tukar ya seperti tadi Pak David Adina kita ini kan kayak selang airnya ngalir kitanya itu ya kadang-kadang malah enggak 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 bisa enggak bisa mengecap dan menikmati airnya tapi kita dialiri oleh air itu ya bersyukur aja Bapak Ibu ya kayak Pak David Ari itu ya mendoakan jemaatnya dapat berbicara kudus Pak David Ari ya jadi selang saluran berkat buat jemaatnya puji Tuhan makasih banyak Pak David Ari semoga nanti minggu depan bisa gabung lagi bisa kasih pelajaran baik pelajaran luar biasa buat kami semua Pak ya Tuhan berkati Pak David Ari ini rupanya selain gembala sidang juga seorang dosen Bapak Ibu ya saya sering lihat di Instagram ini dosen yang luar biasa kota sudah Bogor sudah sekarang Bandung Dung Bandung Taya gimana ini Dung Bandung Salom Salom Pak Daniel Iya Pester Ya Puji Tuhan Semua sudah diborong Pester Saya nyimaku Kok semua semuanya diborong ya belum Tuh Ini malah tadi kami semua mendapatkan berita dari Pak Gembala bahwa Koh Iwan itu gitaris yang Bandung itu luar biasa Amin Tentunya Gembalanya juga dewasa suatu penghiburan dan penguatan buat khususnya buat saya Si Tuhan maju terus pada Pak Daniel Pak Iwan kekurangan ibaratnya kekurangan anggota tubuh tetapi semangat untuk melayani itu luar biasa Si Tuhan Yaitu Isi bensin Kalau Nyara Kudus tidak bisa dibatasi dengan fisik ya Kita perlu bersyukur Kalau Nyara Kudus itu selalu kuat walaupun fisik kita lemah Jadi bahkan fisik kita lemah dia makin kuat Bayangkan walaupun tangannya kurang baik maksudnya diizinkan Tuhan untuk seperti itu tapi tetap bisa memuji Tuhan dengan luar biasa bahkan mungkin lebih jago daripada yang tangannya lengkap puji Tuhan kita bersyukur terima kasih Pak Daniel Fernando walaupun dah lama dah lama gak ketemu tapi bisa memberikan tetap bisa memberikan cerita yang luar biasa buat kami di Jepang terima kasih saya lagi nyari oh ini dia dua bintang acara ini tapi saya mulai dulu dengan Pak Henry Giovanni salam Pak Henry ini udah makin malam ada yang mau ditambahkan Pak Henry Giovanni iya salam salam semuanya salam iya saya ini pada hari ini luar biasa semua sangat apa menambah pengetahuan saya saya juga saya juga mau ngomong ini ya pengalaman pribadi saya sendiri ya jadi karena saya berasal saya kan berasal dari tempat yang lama ya sekarang baru mengetahui hal-hal yang baru yang tadi Pastor Tartan bilang bahwa sensitif ya sensitif itu saya juga gak ngerti ini ini sebenarnya dari roh kudus atau enggak juga kadang-kadang saya gak paham gitu loh karena kan sesuatu hal yang baru karena dahulu saya gak pernah merasakan hal yang seperti ini kebetulan saya kan pergumulan saya dari hal yang tidak terlihat jadi dimensinya juga pasti yang tidak bisa dilihat maksudnya saya agak sensitif tentang hal-hal yang susah saya gak bisa jelasin karena saya sendiri gak ngerti ini apa bahkan saya sendiri juga bingung cuman ada saya merasakan terkadang saya gerisah tapi terkadang juga di saat itu saya damainya itu gak bisa saya jelaskan bahkan kalau kita masuk ke dimensi damai itu saya itu gak bisa ngerasain apa-apa selain damai itu sendiri jadi saya bingung ngejelasinnya bagaimana ya agak bingung karena seperti tapi saya percaya bahwa itu adalah letuhan karena saya belum pernah merasakan damai itu sebelumnya itu terjadi dua minggu yang lalu waktu setelah ibadah GIC kebetulan saya saya punya masalah saya masalah itu menekan kayak kayak gimana ya masalah itu menghakimi saya menekan saya akhirnya saya sedih namanya saya manusia biasanya saya sedih saya ngomong apa adanya saya sambil di dalam saya bawa doa saya ngomong apa adanya sama Tuhan pokoknya saya ceritain apa adanya sama Tuhan di saat kita di saat saya berbicara apa adanya itu kan saya kalau berdoa merem itu tiba-tiba ada itu cahayanya terang sekali terang di dalam gelap itu saya terang soal itu tiba-tiba saya langsung ngerasain itu damai itu gak bisa saya ungkapin bahkan saya gak punya pikiran sedih lagi gak ada apa-apa saya rasain kurang lebih hampir 3 menit atau 4 menit kurang lebih begitu setelah itu ada cuman bilang percayalah padaku percayalah padaku makanya saya kadang-kadang saya suka bingung nih mau ngomong siapa ya saya mau bertanya siapa karena hal-hal yang seperti ini terus cuman dia bilang karena saya belum taat sampai sekarang terus terang sama semuanya padahal di dalam ini juga saya takutnya seperti Mbak Tri katakan saya takutnya gak layak karena kan saya merasa ini saya ini siapa karena dalam kata-kata itu cuman bilang jika kamu bisa berhenti merokok aku berikan puasa karena saya terus terang sampai saat ini saya juga udah mencoba setiap hari bagaimana menguranginya ada jauh tiga bungkus dua bungkus sekarang udah mengurangi tapi masih belum tapi saya justru saya takutnya ah itu cuman perasaan saya doang takutnya itu doang jadi terus saya juga mau tahu karunia roh ini dari kan tadi Pastor Taten bilang bahwa kita memiliki minimal satu karunia roh ya maksud saya bagaimana caranya supaya kita mengetahui karunia itu maksudnya apa di bidang apa saya ini jadi supaya saya tahu saya fokus di bidang itu paling itu aja Mr. Taten terima kasih banyak terima kasih semuanya oke untuk itu Pak Henry saya harus kembali lagi membuka ini ya karunia roh kudus adalah hak istimewa yang diberikan kepada orang-orang yang telah menempatkan iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus lalu telah dibaptiskan dan telah ditetapkan sebagai anggota gereja yang kemudian untuk menerima bimbingan serta ilham berkelanjutan dari roh kudus nah ini saya matikan jadi salah satu caranya supaya Bapak bisa tahu karunia roh kudusnya Bapak itu apa Bapak harus menjadi anggota gereja sekarang itu Bapak belum anggota gereja Pak Bapak itu baru jemaat gereja jadi untuk bisa tahu harus jadi anggota gereja nah anggota gereja itu berarti Bapak harus upgrade hidup sehingga dari jemaat menjadi hamba Tuhan hamba Tuhan tidak harus jadi pendeta Pak banyak hamba Tuhan yang melayani karunianya dasyat luar biasa ngelebihin para pendeta jadi untuk mengetahui karuniamu apa itu harus mulai melayani Tuhan kenapa karena karunia hanya diberikan kepada orang-orang yang melayani melayani baiknya dan melayani Tuhannya jadi harus ada di situ gak akan mungkin diberikan karunia kalau tidak untuk kepentingan bersama Pak jadi Bapak gak bisa kita gak bisa egois lalu Tuhan saya minta anugrah minta kasih karunia roh kudus karunia roh kudus untuk saya pakai di rumah jadi hanya untuk di rumah Bapak saja gak bisa ini bukan untuk kepentingan pribadi tapi untuk kepentingan jemaat pelayanan dan juga persekutuan orang percaya jadi tiga ya untuk kepentingan kebaikan gereja Tuhan pelayanannya dan juga untuk persekutuan orang percaya jadi kalau Bapak mau tahu karuniamu apa mulai masuk dalam dunia pelayanan ngerokok Bapak saya itu dulu sepuluh bungkus Pak Sari eh sepuluh tujuh bungkus Bapak Pendeta Elisya Jos Anton itu sebelum dia memutuskan jadi orang percaya itu satu hari tujuh bungkus satu slop itu sepuluh bungkus jadi setiap hari saya ke warung beli satu slop rokok jarum super enam belas enam belas kali tujuh dua empat seratus dua belas batang rokok satu hari itu Bapak saya sekarang jadi hamba Tuhan nah dari tujuh bungkus akhirnya dia sadar dia mau bertobat itu langsung secara radikal ya dia tinggalkan itu karena pilihannya dua Pak mau ikut Tuhan atau tidak kan gitu nah unfortunately selama Bapak masih merokok dan juga masih belum diupakan Tuhan saya saya gak menghakimi ya Pak cuman saya akan harus ngomong adet Tuhan gak apa-apa pas tertatkan gak apa-apa ngomong saya minta maaf saya juga manusia masih berdolosan Pak cuman unfortunately karunia itu sekarang ada Pak saya pastikan hakul yakin serai seribu persen itu sudah ada di badanmu karunia itu ibarat kata ini kalau saya huluk ini saya ini tinggal huluk tinggal mengamuk berubah cuman kok gak berubah berubah karena memang ada hal-hal yang masih perlu dipernahi oleh Tuhan dalam hidup Bapak dalam hidup saya hidup Pak David Ari hidup Pak Fendi terutama juga untuk kepada sidang kita Pak yang ada juga yang perlu dipernahi tetapi mungkin sudah selesai tinggal hal-hal yang tidak terlalu normatif mungkin kayak Pak Apaloseko masih suka sedikit emosi kalau ketemu orang buat salah masih suka emosi itu kan tetap salah walaupun benar kan bingung benar tapi salah jadi gak normatif jadi karunia orang kudusnya bekerja kuat dalam hidupnya mungkin kalau Pak Henry Bapak tadi yang ngomong sendiri Bapak tadi masih smoking jadi mungkin harus ditinggalkan itu Pak karena Tuhan menciptakan kita untuk ngerokok pasti di atas kepala kita ada kenal jadi saya bersuka cinta Pak karena Bapak ini sebenarnya punya karunia yang kuat terutama bisa support pelayanan Pak Paseko yang bergerak di bidang melayani untuk melawan kuasa kegelapan kalau saya ini kan pengetahuan Pak jadi support tentang pengetahuannya kalau Bapak ini kan memang praktisi di situ jadi memang kalau Bapak bisa kembali seperti Putri tadi dikajamkan waduh IHK punya satu jenda lagi selain Pak Rudy diwawah yang memang topnya itu juga di bidang ini mungkin Bapak bisa support asistennya Pak Rudy wawah begitu Pak Henry Giovanni jadi terima kasih tapi juga ada yang diselewengkan ada yang bilang gereja satu aliran gereja yang bilang kanunia orang kurus itu tujuh ada yang bilang dua belas jadi Bapak Ibu bayangkan kita ini yang masih belum menemukan kita itu apa sudah ada ajaran-ajaran yang sesat mengatakan kanunia orang kurus itu ada tujuh disebutkan kanunia itu tentang keberanian kesalahan dan lain sebagainya itu ngaco jadi Bapak Ibu harus dekat sekali dengan Tuhan supaya kita yang masih belum menemukan ini kita bisa menemukan dengan segera dan juga benar karena banyak yang palsu sebelum saya saya silahkan ke Pak Roseko saya mau panggil ini bintang acara ini Pak Santo Pak Santo Shalom Pak Santo saya save the best for last Pak saya sisakan Bapak yang terakhir ini Shalom Sementara cukup dulu Pak atas yang penyampaian dari firmannya oleh Pastor Rudy dan kesaksian-kesaksian teman-teman cukup cukup membuat saya membangun dalam pro saya ini cukup dulu sementara makasih Pak cukup sementara ini ada pertanyaan Pak pertanyaannya sih ada cuman ada dua doang Pak perkataan hikmat dan perkataan marifat perbedaannya apa ya Pak itu aja sih hikmat hikmat sama marifat sama Pak sama ya Pak hikmat sama marifat sama itu sebenarnya satu padanan kata hikmat marifat yang oleh banyak orang dipisahkan hikmat dengan pengetahuan gitu sebenarnya hikmat marifat itu sama jadi yang dibedakan mungkin tadi Pak saya coba munculkan lagi yang membedakan mungkin ini antara hikmat dengan pengetahuan nah kalau kita baca Pak tadi saya sudah coba tuntukan kalau hikmat itu pikiran roh kudus sehingga kita tahu pemecahan terbaik jadi kasus mengenai hikmat marifat itu kasus istik Pak jadi ada orang masih kasusnya Raja Salomo ketemu dua orang ibu yang rebutan anak nah dia minta hikmat dari Tuhan gimana caranya supaya tahu ibu mana yang benar dia bilang bunuh aja anaknya daripada kalian berantem ibu yang benar malah bilang udah apa jangan dibunuh biar dia aja yang dapat supaya anaknya saya tetap hidup itu baru akhirnya menemukan pemecahan masalah atas suatu kasus nah itu hikmat tapi kalau pengetahuan kita bisa belajar dari sekeliling kita sehingga hal-hal yang sebenarnya ada jawabannya cuman kita gak tahu terselubung itu bisa kita tahu kita ketahui bisa terbuka dibukakan oleh Tuhan gitu ya jadi itu perkataan hikmat ya Pak perkataan marifat ya Pak yang tadi gak hikmat marifat itu sama itu satu satunya lagi pengetahuan jadi pengetahuan itu sebenarnya ada tapi belum kita temukan gitu loh Pak nah itu yang dibukakan oleh Tuhan itu adalah satu dari pengetahuan di sekeliling kita yang akhirnya Tuhan singkapkan Tuhan bukakan itu pengetahuan nah kalau hikmat marifat itu jadi contohnya Raja Salomo tadi Pak cukup Pastor begitu ya Pak ya cukup Pastor terima kasih Tuhan berkat oke oke Pak Bapak Ibu yang dikejar jangan hikmat marifatnya jangan mengetahuannya ya yang kita kejar lo kudusnya kalau kita sudah kejar lo kudusnya mau hikmatnya kayak marifat iman karunia untuk berdubuat dan lain sebagainya pasti Tuhan kasih ya saya silahkan kembali ke Pastor Fendi maupun Pak Gembala untuk crafting ya Tuhan berkati oke shalom semua puji Tuhan kita sudah mendengarkan penjelasan penjelasan tentang karunia roh kudus yang luar biasa semuanya itu untuk memperlengkapi ya jadi memperlengkapi kehidupan jemaat ya jadi supaya jemaat juga mengerti bahwa Tuhan yang kita sembah itu tidak pernah meninggalkan kita dan Tuhan itu adalah Tuhan yang kuasanya tidak pernah berubah jadi roh kudus diberikan kepada kita dalam pribadi kita untuk menuntun membimbing ya makanya dikatakan terima kasih masih kehidupan kehidupan kekristianan kita sebagai orang percaya baik itu dalam pengalaman pribadi maupun untuk melayani tapi yang jelas karunia-karunia itu bukan untuk kepentingan diri sendiri diberikan kepada kita untuk saling menguatkan satu dengan yang lain jadi sementara saya kira itu dulu nanti berikutnya minggu depan kita akan membahas yang lebih detail lagi pesan saya semua harus diuji berbagai macam pengajaran berbagai macam karunia cara mengujinya hanya ada satu yaitu apakah itu mendatangkan damai sejahtera dan apakah itu bertentangan dengan firman atau tidak selama tidak bertentangan dengan firman yaitu pasti oke selama itu mendatangkan damai sejahtera oke damai sejahtera itu begini kita yang merasakan sendiri damai lalu orang yang melihat apa yang kita lakukan itu sejahtera atau tidak misalnya yang tidak sejahtera adalah karunia rukudus didemonstrasikan di gereja dengan cara kita menginjak-injak bara api misalnya untuk demonstrasi kuasa supaya dunia mengerti bahwa Yesus itu memberikan kesaktian sama kita orang percaya mungkin bagi kita yang bisa nginjak-nginjak bara api damai-damai saja tapi orang lain yang melihatkan tidak sejahtera karena Yesus tidak pernah mengajarkan murid-muridnya nginjak-nginjak api jadi apakah itu bertentangan dengan firman atau tidak Rasul Paulus berkata bahwa semua itu harus diuji kalau kalau lolos dalam ujian dua hal itu tadi damai dan sejahtera tidak bertentangan dengan firman Tuhan ya oke tapi kalau bertentangan saya kira tidak usah diikuti gitu saja Pastor Fendi Pastor Charlton dan semuanya karena waktu sudah pukul 8.59 Tuhan Yesus memberkati baik baik terima kasih Pastor Paulus dan Pastor Charlton terima kasih buat partisipasi teman-teman yang sudah bergabung di live zoom terima kasih mungkin buat yang recorded mungkin ada pertanyaan juga bisa menuliskan di kolom komentar ya mohon maaf kalau tidak semua pertanyaan bisa dibalas secara langsung tetap kita akan tetap mengadakan live zoom ya buat teman-teman yang mau berpartisipasi bertanya bersaksi ataupun hal-hal yang kurang jelas seputar topik tentang roh kudus ya tentunya karunia roh kudus yang pada minggu ini sangat-sangat menarik pastikan bahwa minggu depan di hari Selasa bisa bergabung kembali ya di acara GIC kita ya selalu banyak hal menarik yang dibahas baik kita akan mengakhiri acara GIC kita malam hari ini kita akan tutup dengan doa nanti doakan oleh hambanya Pak Gem baik saya akan tutup dengan doa mari kita semua tundukkan kepala mari kita sama-sama bahas satu dengan doa Bapak yang baik terima kasih kami ucap syukur malam hari ini kami diberikan kesempatan untuk kami sama-sama belajar tentang karunia-karunia roh kudus Tuhan Yesus satu doa kami pada malam hari ini kiranya Tuhan engkau melihat kerinduan hati kami kami punya kerinduan Tuhan kami mau lebih lagi menyenangkan hati Tuhan kami tidak tahu apa yang Tuhan titipkan karunia apapun yang Tuhan titipkan di dalam kehidupan kami namun satu hal yang kami tahu dan kami mengerti ketika Tuhan menitipkan karunia itu Tuhan pasti punya maksud dan rencana yang baik biarlah setiap kami bisa menemukan talenta kami karunia kami mengusahakan itu dan kami membuatnya berlipat kali ganda dan kami bisa mempermuliakan dan menyenangkan hati Tuhan lewat apa yang kami perbuat terima kasih Tuhan memberkati dan juga Tuhan menambahkan hikmat marifat kepada hambamu Pastor Rudi Wijaya yang sudah menjadi saluran berkat pada malam hari ini Tuhan juga memberkati keluarganya Tuhan memberkati pekerjaan dan usahanya apa yang dikerjakan kiranya Tuhan buat berhasil dan beruntung Tuhan juga memberkati Pastor Charlton yang sudah memandu acara Q&A tanya jawab dan juga sharing kiranya Tuhan menambah-nambahkan terus hikmat marifat di dalam kehidupannya Tuhan juga memberkati mencukupkan apa yang diperlukan baik di dalam kegiatan kehidupannya maupun keluarganya Tuhan berkati usaha pekerjaan daripada Pastor Charlton terima kasih kami juga berdoa untuk semua partisipan yang mengikuti acara live zoom ini kami berdoa untuk Pastor Villa dan keluarga di Bogor Tuhan berkati Tuhan memberkati Pastor David Ari dari gereja IHK Kota dengan keluarga dan gerejanya Tuhan memberkati Pastor Daniel Fernando di IHK Bandung bersama dengan jemaat dan keluarganya Tuhan memberkati Pak Hendrik Giovanni bersama dengan keluarga kecilnya Tuhan memberkati Ibu Tante Lucy dan anak mantu dan cucu-cucunya Tuhan berkati Tuhan memberkati hambamu Pastor Paulus Eko bersama dengan keluarganya Tuhan kami juga tidak lupa berdoa untuk Ibu Gembala yang ada di NTT kiranya Tuhan menyertai Tuhan memberkati perjalanan Ibu Gembala Tuhan jagai lindungi supaya ada damai sejahtera menaungi dan melindungi memberkati apa yang dikerjakan pergi selamat pulang kembalipun ke Jakarta dengan selamat dan penuh sukacita Tuhan memberkati hambamu Pastor Rudy bersama dengan keluarganya Tuhan memberkati Kosanto dan keluarganya Tuhan memberkati Ibu Tri dan keluarganya hambamu juga Tuhan berkati kami berdoa semua dari kami dilawat Tuhan dijawab Tuhan apa yang kami gumulkan kami percaya Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan-pencobaan yang melampaui kekuatan kami pada saat kami dicobai pada saat kami menghadapi persoalan kami tahu satu hal yang pasti bahwa Tuhan akan membawa kami keluar untuk mencapai sebuah kemenangan bahkan kami dijadikan lebih daripada pemenang terima kasih Tuhan Yesus memberkati gereja kami gereja IHK dan juga satelit-satelitnya kami juga berdoa untuk setiap yang menyaksikan Tuhan tolong Tuhan dengar doa kami Tuhan jawab doa kami Tuhan berikan mujizat anugerah biarlah yang sakit Tuhan sembuhkan biarlah kami yang berkekurangan dan kami yang sedang membutuhkan pekerjaan Tuhan memberkati ekonomi kami Tuhan memberkati juga kesehatan kami biarlah Tuhan juga memberkati anak-anak kami studi kami dan apa yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung terima kasih Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan sebelum kami berpisah satu dengan yang lain kami akan memperkatakan kata-kata iman mari-mari teman-teman yang dikasih Tuhan kita angkat tangan kanan kita mari saya ajak kita semua untuk perkatakan kata-kata iman dalam nama Tuhan Yesus 3, 2, 1 saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan hidup dan kekudusan sukses di dunia saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan hidup dan kekudusan sukses di dunia saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan hidup dan kekudusan sukses di dunia dan masuk terima kasih Tuhan ini adalah deklarasi iman kami dan kami percaya Tuhan mendengar Tuhan menjawab dan kami percaya terjadi sesuai dengan iman percaya kami terima kasih Bapak yang baik kami mengucap syukur dan kami siap menerima berkat yang terbaik daripada hambamu mari angkat kedua tangan kita semua kita terima berkat dari Tuhan terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapak persekutuan dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus penyertaan penghiburan serta kuat kuasa dari Allah Rol Kudus menuntun, menyertai, memberkati menjadikan kita kepala dan bukan menjadi ekor naik terus dan tidak pernah turun mulai malam hari ini bahkan sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya yang percaya bersama dengan saya berkata Selamat malam Tuhan Yesus memberkati Selamat malam semuanya Tuhan berkati Putri Pes Rudi Pes Sacal Tuhan Jangan lupa Semuanya Selamat malam Halo Tuhan Yesus Kristus Ya TKM Terima kasih Semuanya TSM semua Semangat Tuhan Yesus Kristus